Kuasa hukum keluarga korban akan melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga KPK atas fonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Fonis bebas ini dianggap mencederai keadilan karena bukti-bukti menunjukkan terdakwa menganiaya korban. Kecewa dan prihatin tim Majelis Hakim Pengedilan Negeri Surabaya yang memfonis bebas terduga pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan pacarnya sendiri, Dini Sera Afrianti, di sebuah klub malam di Surabaya Oktober 2023 silam. Tim Kuasa hukum korban akan melaporkan tiga orang tim Majelis Hakim Pengedilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Tim Kuasa hukum akan melaporkan kasus fonis bebas kasus pembunuhan itu ke Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena diduga ada permainan uang dalam fonis bebas itu. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam keputusan yang dilacakan oleh tiga Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan tersendiri GRP. Yang membuat ketewaan itu apa nih mas? Ya tentunya dengan bukti-bukti yang sudah cukup jelas, dengan berbagai macam saksi yang sudah diadikan di persidangan, kemudian dikencengis bebas. Sementara di situ ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena adanya dugaan penganiayaan dan pengumuman, kemudian tersangkannya diperlukan bebas. Ini sangat-sangat mencederai keadilan yang ada di Kabupaten Negeri Surabaya. Selain itu hasil, ponis bebas terhadap terdakwa anak anggota DPR RI Edward Tanur yang disampaikan tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 24 Juli 2024 kemarin juga akan ditanggapi dengan pengajuan banding yang dilakukan keluarga korban melalui tim kuasa hukumnya Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan